Hukum tabur tuai, yaitu kita kalau menanam satu hal akan berbuah yang sesuai dengan itu Kalau kita menanam kebaikan, kita akan dapat kebaikan, contohnya gitu ya Nah tapi dalam kenyataannya, pernah nggak Anda sudah berbuat baik kepada seseorang Tapi kok tidak menuai kebaikan, malah Anda menuainya keburukan Apakah hukum tabur tuai itu betul, atau jangan-jangan nggak benar ini hukum Mari kita bahas dalam video ini Desain yang bisa itu seperti ini Gini ya, supaya bagi orang ada potensi jahat dalam dunia yang belum terstimulasi Semua jahat-jahatnya orang, kita kebaikan dalam dunia Yang ini kalau kita sentuh harus ingin membesar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Arief Rahutomo atau Arief Erha dalam rekaman video Iseng Reborn Teman-teman dalam video kali ini saya membahas tema tentang menggugat hukum tabur tuai kebaikan Menggugat hukum tabur tuai kebaikan Judulnya sengaja dibuat provokatif ya Katanya itu apa istilahnya tuh, clickbait ya Orang akan nge-click dan nonton kalau judulnya kayak gitu Kita coba Jadi, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan di prolog ya Barangkali ada kekeliruan di prolog, saya koreksi Jadi, kan tentunya Anda sudah pernah mendengar ya Ajaran-ajaran, nasehat-nasehat Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan Kita menabur kebaikan, kita akan menuai Ya, memanen kebaikan Dalam beberapa kasus, ya kita juga mengalami itu Tetapi, kita kan kalau ingin mengkonfirmasi kebenaran seutuhnya bagaimana Atas sebuah konsep, atas sebuah teori Itu kan dengan mengkonfrontasikannya dengan kenyataan hidup Nah, kenyataan hidup yang sebaliknya itu juga ada Apakah Anda pernah berbuat baik sama orang? Disalah tafsirkan Anda berbuat baik, ngasih utangan Malah orang yang diberi hutang ini malah berperilaku yang sangat tidak mengenakan Anda Ya Anda sudah menepati janji Anda berkomitmen, malah orang lain mengkhianati Ada orang yang Anda rekomendasikan Anda berbuat baik, ternyata orang itu malah menjelek-jelekan Anda di belakang Semua fenomena ini, kalau Anda pernah ngalami Yang jelas saya semua pernah ngalami Itu bertentangan dengan hukum menabur menuai tadi Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan Tapi faktualnya kadang kita berbuat baik, kok kita malah dapat keburukan Kalau kata pepatah peribahasa itu, air susu dibalas air tubah Nah, ini saya revisi Karena dikenyataannya lebih sadis Air susu dibalas air tinja Nah, kenapa kok bisa begitu? Kita bahas ya, kita gugat ya Jadi gini Ketika saya berbuat baik kepada Anda Itu sebetulnya tidak ada jaminan Apakah kebaikan saya akan dibalas? Anda bisa saja justru merespon kebaikan saya dengan cara yang lain Ya, contohnya saya bikin video ini Mau nyampaikan hal yang baik Tujuannya baik Tapi bisa jadi Anda komennya tidak enak Itu kan contoh Tidak ada jaminan kita berbuat baik Orang lain akan membalas kebaikan kita Terus gimana dong hukum tabur tuai tadi? Nah, gini Jadi, saya tidak dalam rangka bermaksud untuk mematahkan semangat Anda berbuat baik Tetapi kita harus luruskan bahwa ternyata yang dimaksud hukum tabur tuai itu Itu tidak linier dalam artian Kalau kita berbuat baik kepada si A Belum tentu yang membalas kebaikan kita itu si A Bisa si B, si C, si D, si E, si F, si G, si Z Tidak tahu Dan bukan hanya tidak tahu melalui siapanya yang akan membalas kita Kita bahkan tidak tahu kapannya Kita berbuat baik hari ini Bisa jadi balasan itu Cair melalui orang yang sama sekali tidak kenal Dan waktunya Itu 10 tahun lagi Kita tidak tahu Nah, seringkali kan orang memahaminya Kalau kita berbuat baik kepada si Anu Sekarang Ya, berbalasnya sekarang Dari si Anu Makanya dari semua ajaran agama yang saya pahami Tidak pernah ada satu janji Bahwa kalau kita berbuat baik Orang lain akan berbuat baik kepada kita Saya belum pernah menemukan ajaran agama begitu Tetapi begini Janjinya adalah Kalau Anda berbuat baik kepada sesama Kepada sesama makhluk Sesama manusia Maka Tuhan akan Membalas kebaikan Anda Yang membalas itu Tuhan Bukan subjek yang menjadi subjek dari kita memberikan kebaikan Atau contohnya kita berbuat baik kepada si A Itu sebetulnya yang membalas itu adalah Tuhan Entah Tuhan nanti akan menggunakan si A untuk membalas Bisa menggunakan si B Atau siapapun Jadi saya berbuat baik begini Lalu komennya tidak baik Mungkin balasan atas kebaikan saya berbagi ilmu Itu bukan lewat Anda Tapi lewat orang lain Nah artinya juga Ketika kita dapat keburukan Itu jangan-jangan Kehidupan itu menggerakkan orang itu Untuk berbuat buruk Karena kita telah menabur keburukan Sekian tahun lalu Jadi bisa saja Kita dapat keburukan itu Hasil dari apa yang kita tanam 15 tahun lalu Yang kita sudah tak tidak tahu Karena hukumnya kan jadi selaras ya Kita menanam kebaikan Cairnya lewat siapa dan kapan tidak tahu Begitu pula kita menanam keburukan Cairnya lewat siapa Dalam bentuk apa dan kapan Kita juga tidak tahu Nah tapi dalam konteks kita persempit Dalam hal kebaikan Artinya kalau Anda sudah berbuat baik Lalu Anda merasakan bahwa Kok respon dari lingkungan kehidupan tidak baik Itu bukan berarti terus kebaikan Anda tidak terbalas Tapi bukan dengan cara itu disitu terbalasnya Tidak tahu kapan Jadi tetap semangat untuk berbuat baik Nah saya ngomong seperti ini Karena saya dulu banget itu heran Kenapa ya kok saya sudah berbuat baik Karena beberapa kali saya merekomendasikan orang Orang itu malah menjelekan saya di belakang Makanya kalau kedepannya saya jarang Atau jarang merekomendasikan orang Jarang untuk mempromosikan produk orang Training orang itu karena saya beberapa kali mengalami kejadian serupa Yaitu saya mempromosikan Saya tidak berharap dia mempromosikan balik Tapi kok malah menjelek-jelekkan di belakang Screenshotnya sampai ke saya lagi Itu kan bagi saya cuman oke Saya tidak memaafkan dia Tapi sudah cukup sampai disini saja Nah disitu pelajarannya bisa jadi Saya pernah menabur keburukan dalam bentuk yang berbeda Tapi cairnya ke saya begitu Tapi kebaikan saya terhadap orang itu Mungkin akan berbuah dalam bentuk yang Kita tidak tahu juga Tetap semangat untuk berbuat baik Tapi pahami bahwa Hukum menabur menue kebaikan Tidak linier Hanya ini yang bisa saya bagikan Dalam kesempatan kali ini Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn Yang selanjutnya saya akhiri Bila Itofiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih telah menonton!